Marisha Icah sempat shock dengan kesuksesan Fuji yang saat ini satu persatu tercapai, Marisha Icah sedikit beri pujiannya pada Fuji Utami atau kerap disapauti tersebut pada prestasi Fuji dan kepopulerannya melambung, seperti yang kita ketahui Marisha Icah sempat berseteru dengan Fuji Utami. Ungkapan Marisha Icah tersebut sosok Fuji yang dikenal sebagai sosok yang mandiri, rendah hati pada semua orang terdekat tentu rezeki anak baik rezeki anak soleh mengalir ungkap Marisha Icah, selain itu. Keputusan Fuji Utami untuk membeli mobil mewah seharga RP2, 7 miliar membuat kaget seisi rumah. Ayah Fuji Utami, Haji Faisal pun mengaku terkejut ketika sang putri tiba-tiba datang dengan mobil baru, ya kaget banget, itu saya mau, wah beli mobil, gimana sih, tiba-tiba aja, benar-benar saya nggak tahu, kata Haji Faisal ditemui di kediamannya di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat, Minggu, 17 Maret 2024. Jadi saya keluar rumah, dia udah bawa mobil, waduh, benar-benar beli mobil lo, imbuhnya. Dari merek mobil yang dibeli Fuji, Haji Faisal pun paham bahwa kendaraan baru sang putri tak kaleng-kaleng, saya lihat mereknya BMW, wah ini kan mobil mahal, itu pikir saya kan, katanya, setelah dia duduk di rumah, baru saya tanya harganya berapa, imbuh kakek dari Galaskai ini. Haji Faisal pun sempat mencoba mobil baru Fuji di daerah rumahnya. Pria asal Sumatera Barat itu mengaku ngeri ketika membawa mobil mahal putrinya, iya, saya bawa kesini, daerah rumahnya, saya sendiri bawanya agak ngeri-ngeri juga, ya mobil mahal segitu kan, ujar Haji Faisal. Haji Faisal pun merasa bangga dengan pencapaian putrinya yang kini bisa membeli barang-barang mewah. Ya perasaan senang dan bangga pasti ada. Anak kemarin sore bagi saya sudah bisa beli mobil seharga segitu dan anak ini tidak saya modali, tutupnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Fuji Utami menambah kendaraan miliknya dengan membeli mobil sport senilai RP2, 7 miliar. Tak hanya mobil mewah, Fuji Utami juga sebelumnya sudah membeli rumah senilai belasan miliar. Haji Faisal ternyata sempat tidak setuju anaknya, Fuji membeli mobil mewah baru. Dia mengatakan bahwa putrinya itu baru meminta izin setelah membayar uang muka. Katanya mobilnya sudah diantar ke rumah, kata Haji Faisal dalam tayangan Cumi-Cumi di Youtube, Minggu, 17, 3. Seandainya dirinya tahu Fuji akan membeli mobil baru, pengusaha tekstil itu kemungkinan bakal melarang. Sebab, menurut Haji Faisal, Fuji sebenarnya sudah memiliki mobil mewah. Kalau tahu rencananya dari awal, saya stop saja, beber pria asal payah kumbuh itu. Akan tetapi, Haji Faisal tidak mau menyalahkan Fuji yang akhirnya membeli mobil baru. Dia berharap mantan kekasih tarik halilintar tersebut bahagia dan makin semangat bekerja ke depannya. Bersyukur saja. Semoga tambah rajin lagi, tambah Haji Faisal. Diketahui, Fuji anti-utami putri alias Fuji mengabarkan bahwa dirinya baru saja membeli mobil mewah terbaru. Melalui akun miliknya Instagram, dia.